maaf suaranya tadi ya tadi ya baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiye wal mursalin Habib alaqabiyyana muhammadin Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program Magister Pendidikan Legama Islam di kelas STI Sabini di bau-bau ini dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Sutarto MSI yang sudah hadir juga jadi ini amanah dari Bun Landry barusan saya telpon beliau masih di kapal nih dari bau-bau ke Makassar gitu ya insya Allah ke Jakarta nanti kita akan ketemu di Jakarta insya Allah tanggal 20 insya Allah jadi diberikan amanah oleh Bun Landry untuk teman-teman semuanya terkait dengan penyelesaian studi ini kebetulan terbaru ini dari STI Sabini karena rektornya itu ketua itu sakit sehingga kemudian yang rencananya wisuda untuk bulan Juni ya ini itu ditundai seolah bulan September sehingga ini memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bisa ya untuk bisa bergabung atau untuk bisa mengikuti wisuda di bulan September gitu ya nah kemudian sebelum itu tentu saja kita ada proses untuk istilahnya itu menyusun tesis gitu ya nah ini bagi teman-teman semuanya ya saya panggil teman-teman ya Ibu dan Bapak sekalian yang sudah pernah menyusun tesis tentu lebih mudah ya bagi yang belum ya biar berpengalaman gitu ya bagi yang belum ya bagi yang sudah tadi ya nggak apa-apa ngulang lagi itu pun insya Allah kita juga kualitasnya itu juga tidak dalam artian itu kita permudah gitu ya apalagi yang rajin ya kayak Pak Risman gitu ya terus nggak kelihatan siapa ya Pak Laode nggak kelihatan ya oke ya terima kasih ya untuk Bu Iin dengan Bu Heni juga Pak Lukman, Pak Risman, Pak Muhammad Syukron Pak Ja'far dan juga Bu Harnita satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada tiga lagi ya atau dua lagi ya baik nah sebelum kita lanjutkan diskusi kita dengarkan dulu dari Bapak Doktor Sutarto MSI terkait dengan mungkin beberapa kebijakan dari STI Sabili ya terutama untuk penyelesaian karena kebetulan tadinya mau malam tapi kebetulan malam ini juga ada yang ujian proposal nah jadi kalau ada teman-teman yang sudah siap boleh aja langsung ujian proposal gitu ya atau mungkin nanti nunggu keputusan dari tanggal 20 dengan Bu Doktor Landry baik, kepada Bapak Doktor Sutarto saya persilahkan untuk memberikan mungkin pengantarnya terima kasih Pak Doktor Misno Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waktu yang diberikan kepada saya yang saya hormati Pak Dr. Abdul Rahman Misno dan para mahasiswa yang saya banggakan kita bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita bisa bertemu walaupun masih melalui Zoom Alhamdulillah baru kali ini bisa bertemu lebih banyak dengan kawan-kawan dan mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua tidak lupa mari kita senandukan salam dan salam kepada Pak Dr. Muhammad SAW sebagaimana sudah sering kami diskusikan dengan Ibu Landri kaitan dengan penyelesaian perkulian atau bahkan terkait dengan teknis perkulian jadi sudah kita sama-sama tahu perkulian kita memang lewat Zoom kemudian ada mata kuliah yang langsung dengan Ibu Landri kita hari ini sudah masuk ke semester 3 semester 1 sebenarnya kawan-kawan belum dikelar mata kuliah karena pada waktu itu pas masuk itu pas semester 2 jadi mohon maaf makanya ketika minta apa namanya KHS yaitu karena belum ada perkuliahan sehingga kebijakan dari kampus nilainya semuanya sama ya B semua ya itu nanti setelah ada karena itu kata Ibu Landri kan minta untuk kebijakan mengajukan ini ya ada persyaratan administrasi gitu ya untuk semester 1 sudah diberikan KHS-nya tapi nanti ketika sudah dikelar mata kuliahnya secara real itu bisa diperbaiki KHS-nya nah untuk semester 2 sebenarnya kami sudah ajukan dan sudah ada nilainya sebagaimana yang diberikan oleh para dosen gitu ya nah itu untuk semester 2 bervariasi nilainya ada yang ada yang A ada yang B gitu ya nah cuman untuk bisa dibagikan sebagaimana persyaratan kampus yang lain ya nah itu harus sudah masuk apa biaya semesternya jadi masih menunggu karena ini saya kira hampir semua sama kebijakan kampus seperti itu ya jadi semester 1 sudah selesai diberikan KHS semester 2 selesai diberikan KHS gitu ya nah jadi tinggal nunggu administrasi jadi kalau kawan-kawan nanti sudah sudah apa namanya melunas kewajibannya KHS-nya akan diberikan nah sekarang sudah masuk semester 3 semester 3 ini akan berakhir nanti pada bulan Juli kalau tidak salah itu sekitar tanggal 12 Juli nah jadi nanti pas visuda itu sebenarnya semester 1, 2, 3 itu sudah selesai gitu ya nah makanya dimohon kepada kawan-kawan yang biasa aktif ditingkatkan lagi perkuliannya masih sama kita bergabung dengan kelas yang ada di Bogor gitu ya link zoomnya juga masih sama perkulian kita saya kira tidak terlalu menegangkan gitu ya dan sangat menarik diskusi kalaupun kawan-kawan bisa nyimak bisa nyimak dan makin kesini saya lihat kawan-kawan makin semangat gitu ya jadi yang ingin mengembangkan pengetahuan sangat apa kita berikan fasilitasnya di fasilitasi tapi bagi yang punya kesibukan segala macam bisa mengembangkan sendiri saran kami jangan sama sekali tidak ikut gitu ya kalau bisa supaya juga kenal dengan kawan-kawan kawan-kawan disini pada kangen sebenarnya banyak yang nanya mana kawan-kawan yang dari bau-bau jarang kelihatan sekarang ada yang nanya seperti itu jadi harinya untuk mata kuliah untuk mata kuliah semester ini memang hanya digelar tiga mata kuliah waktunya hari Senin Selasa dan Rabu waktunya kita agak agak majukan jam 19.30 tapi karena kadang-kadang sholat isya kalau berjamaah itu lama tetap saja kadang-kadang masuknya jam 19.45 kadang-kadang jam 20.00 tapi selesainya paling lama juga jam 21.30 kalau jam 21.30 di bagian barat berarti di bagian tengah ini sudah berjalan silakan kawan-kawan supaya kawan-kawan yang disini tidak kangen sering bergabung nah itu menyinggung sedikit kaitan dengan perkuliahan jadi nanti setelah selesai ini nilai semester tiga nya juga akan diberikan kita hanya tiga semester perkuliahan semester 1, 2, 3 dan kita mengambil satu kali semester itu hanya 10 kali pertemuan jadi kita efektifkan dan bagi kawan-kawan setelah kita evaluasi ternyata juga apa namanya untuk kawan-kawan sendiri tidak terlalu menjadi beban tapi juga bisa memberi tambahan pengetahuan nah untuk penyelesaian tesis pada waktu itu memang program kampus Sabili ini biasanya satu tahun itu diadakan bisuda itu dua kali bulan dua bulan Februari dengan bulan sebelas bulan November nah kodarullah pada bulan dua itu kemarin Februari itu Pak Rektornya Pak Ketuanya sudah sakit makanya kemudian ditunda bulan 6 bulan Juni sampai bulan Juni masih sakit jadi sudah 6 bulan dari tengah hari ini sudah 6 bulan sakitnya dan makin parah jadi belum bisa dilaksanakan nah kemudian saya ditentukan pada bulan 9 bulan September nanti gitu ya dan mudah-mudahan beliau segera sembuh kita doakan nah kalau sudah bulan Februari atau Juni jelas kawan-kawan yang NEM 2022 itu tidak bisa ikut karena satu tahun aja belum nah kemarin begitu sudah di bulan September bulan September itu kan sudah masuk semester ketiga ya itu kawan-kawan sudah sudah dibolehkan untuk ikuti sudah sepertinya logikanya walaupun belum ada pengumuman gitu ya logikanya kalau bulan 9 bulan September itu sudah agak kemungkinannya kecil untuk bisa wisuda lagi di bulan November bisa jadi kemungkinan tahun ini wisuda hanya satu kali nah oleh karena itu mungkin ini bisa jadi berkah juga bagikan kawan apakah berkah gitu ya mudah-mudahan ini berkah yang kawan-kawan bisa ikut wisuda tahun ini di bulan September nah kalau nggak ikut bulan ini kemungkinan besar itu ya tahun depan tahun 2024 nah persyaratan untuk bisa ikut wisuda itu harus sudah menyelesaikan tesis nah untuk tesis itu penyelesaiannya harus seminar tesis seminar proposal dulu gitu ya untuk bisa ikut seminar proposal itu minimal sudah mengikuti atau menyelesaikan dua semester jadi masuk semester tiga itu sudah sudah boleh ikut seminar nah persyaratannya ya otomatis kalau masuk semester tiga berarti secara administrasi sudah selesai semester satu dan semester dua nanti mohon dicarakan kepada Bu Landry kaitan dengan administrasi ini yang jelas saya kira sudah dijelaskan per semesternya berapa jadi untuk bisa mendapat KHS semester satu harus sudah lunas semester satu untuk KHS semester dua juga sudah lunas semester dua untuk bisa seminar proposal tesis juga harus sudah selesai sampai semester dua nah jadi pada semester tiga ini sebenarnya nanti proses pembimbingan nah antara seminar dengan sidang tesis itu minimal tiga bulan oleh karena itu bagi kawan-kawan yang mau ikut di sudah September paling lambat tanggal 20 Agustus itu pendaftaran di sudah berarti sebelum Agustus sebelum 20 Agustus paling terakhir 20 Agustus itu sudah sidang tesis nah memang waktunya bulan Juni ini untuk bisa seminar proposal karena tidak mungkin dari seminar ke sidang tesis itu waktunya sebulan atau dua bulan jadi kalau bulan ini bulan Juni seminar maka terhitung tiga bulan selama pelaksanaan sidang tesisnya nanti nah pas sidang tesis itu kan di bulan Agustus nah itu diharapkan sudah selesai semester tiga jadi pada bulan Agustus nanti bisa bisa dapat KHS semester tiganya sekaligus bisa ikut sidang tesis nah kalau mau wisuda nanti harus sudah lunas seluruh biaya perkuliahan jadi untuk sidang tesis itu setelah selesai semester tiga gitu ya saya kira jelas ya kawan-kawan ya untuk seminar tesisnya berarti sudah selesai semester dua untuk sidang tesisnya nanti sudah selesai semester tiga untuk bisawis sudah berarti sudah lunas sampai semester empat karena kita perkulian di S2 ini hanya empat semester nah untuk kaitan dengan proposal tesis dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Pak Doktor Misno kebetulan juga ada panduannya seperti ini nanti di beberapa halaman sudah saya scan nanti saya kirim di grup misalnya terutama sistematikanya seperti itu tapi secara teknis nanti biar dijelaskan oleh Pak Doktor Misno terkaitan dengan bagaimana buat proposal kemudian bimbingannya sampai nanti pada sidang tesis mungkin kita tidak terlalu karena apa namanya online jadi kawan-kawan tidak usah terlalu tegang insya Allah selesai kalau dikerjakan jadi semangat saja tinggal nanti boleh mengusulkan supaya enak siapa pembintinya kita kan ada lima dosen yang mengajar disini saya sendiri Pak Doktor Misno Pak Doktor Kadio Pak Doktor Jahit dan kemudian ada Bun Landry oh iya satu lagi ada Pak Bukhari jadi nanti kawan-kawan bisa mengusulkan mengajukan siapa pembimbingnya kalau misalnya secara teknis pembimbingnya kebun rari semua ya gak apa-apa gitu ya cuman begini untuk pembimbingan tesis ini pembimbing satu itu harus dari dosen pusat dosen dari kampus nah pembimbing duanya itu bisa dari apa kelompok belajar gitu ya jadi nanti pembimbing satu akan kami diskusikan dengan Pak Direktur gitu ya siapa-siapa saja untuk pembimbing satu nah untuk pembimbing duanya nanti kawan-kawan bisa mengusulkan gitu ya siapa kalau nanti misalnya efektifnya dengan Bu Landry semua ya silakan saja yang penting bisa berjalan efektif saya kira itu nanti kalau ada hal yang belum jelas boleh ditanyakan lagi saya kira cukup tadi ya kaitan dengan teknis perkuliahan diingatkan kembali jadi mohon kawan-kawan supaya bisa ikut di grup setidaknya mendengarkan atau menyimak gitu ya kemudian ada absennya kemudian kaitan dengan tesis sudah sangat jelas kami sampaikan termasuk juga KHS seperti itu terima kasih nanti boleh dilanjutkan kalau ada yang mau bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik syukur jadi teman-teman semuanya kita insya Allah kalau terkait dengan keuangan nanti dari bulan itu mudah-mudahan nanti tanggal 20 itu sudah bisa kalau bisa selesai lebih bagus minimalnya itu adalah semester 2 dan 3 gitu ya tapi mudah-mudahan jadi kalau untuk persyaratan tadi sudah sampaikan bahwa memang kalau untuk ujian proposal ini 2 semester jadi nanti kalau ditanya lebih kurang sekitar 6 sampai 7 jutaan ya untuk ujian tesisnya ini ya oke jadi tapi mudah-mudahan nanti tanggal 20 bisa kita ini kan kalau bisa langsung lunas kan bisa cepat nih gitu ya jadi ujian proposal langsung nanti ujian apa di bulan Agustus gitu ya atau September awal itu sudah Agustus sih kalau bisa biar selesai ya jadi sudah ujian tesis nah terkait dengan teknis penulisan tesis ini sebenarnya bukunya ada untuk perdomannya tapi intinya sama nanti mungkin kita kirimkan satu contoh untuk penulisan tesisnya jadi tidak jauh berbeda dengan penulisan tesis yang lainnya ya nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan oh ini pakai yang free ya waktu kita masih 9 menit nih saya persilakan untuk yang bertanya langsung nanti kalau memenuhi kurang ya nanti boleh di grup ya terkait dengan penulisan atau nanti kita akan adakan lagi untuk langsung bimbingan satu-satu ya terkait dengan tesi silakan ada yang mau bertanya masih 9 menit cukup lah sedangkan Pak Risman ada pertanyaan atau Bu Heni atau yang lainnya jadi silakan ada yang mau nanya enggak kalau malu ya nanti di grup WA enggak apa-apa intinya ini hanya untuk tali yang belum pernah itu untuk latihan nulis tesis kalau yang sudah pernah ini kan ada beberapa sudah S2 juga yang ulang kembali insya Allah untuk kualitas kemudian untuk istilahnya itu penulisannya itu tidak seketat yang orang lain atau kampus lain yang penting coba aja punya ide apa jadi sekarang PR-nya adalah membuat judul judulnya itu bisa kuantitatif lebih mudah ataupun juga kualitatif kalau bisa itu sesuai dengan bidangnya misalnya ini kan beberapa itu pengennya ke Piaud nih pendidikan Islam anak usia dini jadi usahakan tuh pautnya gitu kemarin misalnya di kita ada yang karena kualitatif dia tentang pendidikan Piaud pendidikan Islam anak usia dini menurut Ibn Qayyim itu yang kualitatif jadi pemikiran tokoh kalau memiliki kuantitatif berarti ya kalau bisa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu juga yang sederhana dan paling mudah gitu ya diusahakan sih ya apa kuantitatif lah udah lebih mudah lebih gampang gitu ya dengan sekarang bantuan banyak sekali silahkan ada yang mau bertanya enggak ini Pak Arisma mau bertanya enggak silahkan atau bingung nih mau nanya apa baik Pak Doktor terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya bagus tadi Pak tentang tata cara sistematika penulisan tesis tadi soalnya saya baru kalau skripsi kemarin saya sudah lalui juga Pak Doktor tapi kalau untuk tesis belum jadi mohon kiranya untuk di-share di grup tentang sistematika penulisan biar kita ketika melakukan penulisan tidak setengah mati lagi untuk gitu untuk diadakan perbaikan itu saja mungkin dari saya ya terima kasih kalau mau ikut seminar nanti malam ada seminar proposal tesis yang kesusulan kalau mau ikut boleh ya nanti ya nanti jadi ya jadi nanti malam insya Allah ada tiga orang yang dari kelas di Bogor ini Bekasi yang akan ujian proposal jadi kalau memang terbuka boleh ikut ya Pak Doktor jadi melihat sistematikanya contohnya juga boleh saya juga nanti contohnya gitu biar tahu juga oh begini ujian proposalnya intinya sih untuk teman-teman semua jangan khawatir jangan takut ini tadi kayak mati-matian ini ya enggak lah enggak seperti itu jadi anggap saja seperti skripsi cuma naik sedikit levelnya tapi ini kita sesuaikan jadi ada yang memang tadi kemampuannya mohon maaf mungkin belum banyak pengalamannya sehingga skripsi level naik dikit tapi ada juga yang udah pinter yang udah biasa tesis yaudah kita sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing jangan sampai kalau yang kualitasnya istilahnya itu biasa semuanya padahal bisa nih yang lebih bagus gitu kan misalnya mau X-nya itu X-1 X-2 X-3 terhadap Y gitu kan bisa aja gitu ya atau mungkin kualitatif yang pakai Atlas TI gitu ya atau pakai apa misalnya pakai IPA juga atau mungkin pakai itu juga kita sangat terbuka jadi tapi intinya kita akan mengakomodir minimal tuh dari yang minimalis banget sampai yang maksimalis silahkan mau yang mana kan orang berbeda-beda nih silahkan mau ada komentar atau mau bertanya silahkan baik Pak Doktor saya mau coba apa namanya memperjelas agenda ini Pak jadi nanti mungkin rencananya di bulan Juni ini kita harus ujian proposal dulu nah kita minta apa namanya waktunya itu Pak deadline-nya sampai tanggal berapa kemudian ini kan rencananya sudah kan di bulan September berarti kita persiapan buat ujian tesis itu kan di bulan Agustus berarti nanti mungkin rencana untuk ujian tesisnya itu online juga mungkin ya Pak ya oh iya berarti kita nanti pas ke Bandungnya persiapan wisudanya itu nanti sudah tidak ada apa namanya tidak ada lagi kegiatan yang berhubungan sama perkuliahan berarti karena kita sudah ujian tesis sebelumnya online berarti ya Pak ya iya betul oke Pak Roto Sato mau jawab silahkan waktu kita 4 menit ini karena di batas untuk seminar proposal sampai akhir bulan ini ya sebenarnya tanggal 30 Juni ya sampai 30 Juni sederhana aja gak apa-apa nanti akan diarahkan Pak Roto Bisno kemudian untuk ujian tesis itu ya online karena kita harus memberikan dokumen-dokumen foto dan rekaman segala macam sidangnya nah nanti setelah sidang terakhir tanggal 20 Agustus itu sampai menjelang wisuda itu masih ada revisi lagi nah nanti pas mau wisuda itu tesisnya sudah dicetak dicetak kemudian dibawa ke kampus jadi waktu mau wisuda itu sudah bawa yang sudah jadi sudah dicetak dicetak itu warnanya kayak di inai sepah ternyata merah hati merah 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 tua sampulnya nanti dikasih contoh nanti seperti itu Bu ya terima kasih ya terima kasih untuk ininya jadi intinya kita mudahkan untuk tesisnya dan berarti dalam jadi gini mungkin nanti nanti atur lagi siapa panitianya dalam sepekan sekali itu nanti kita akan ada zoom jadi tugas sekarang pertama itu adalah mengumpulkan tiga judul nah Pak Riesman catat nih kumpulkan pilih tiga judul yang kira-kira menarik dan akan buat penelitian nanti langsung boleh di share di grup di grup oh pak saya mau meliti tentang satu dua tiga mungkin nanti kita akan pilih rekomendasi yang mana yang kuantitatif kuatnya jadi kuantitatif pakai statistik SPSS gampang kalau nggak bisa bisa dibantuin juga nggak susah jadi sekarang PR-nya adalah buat tiga judul pilihan untuk dijadikan tesis nanti kita akan rekomendasi kan disitu ada pada tersebut nanti bisa komentar juga nanti kita akan berikan oh udah yang ini aja kalau kuat di kuantitatif kuantitatif saja kalau belum bisa tapi mau belajar nanti kita akan bantu juga untuk analisis statistiknya kalau mau yang kualitatif memang nggak bisa sama sekali nggak apa-apa juga mungkin dari sembilan ini yang kuantitatif itu ada enam yang tiga itu kualitatif boleh juga jadi siapkan sekarang untuk judulnya oke terima kasih nanti di grup aja diketik aja di grup nanti kita akan pilihkan yang lain silahkan ada masih waktu dua menit jadi untuk seminar proposal itu intinya menyepakati judul judul tesis yang mau ditulis apa nah kalau judul sudah sudah disepakati judulnya ini nah para mahasiswa nanti bimbingan silahkan bimbingan ada pemimbing satu dan dua nanti pemimbing satunya dari dari kampus pemimbing duanya nanti bisa milih gitu itu ya ya betul oke yang lain ada yang mau nanya lagi terakhir Pak Lauder juga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya dari sini ada ada sembilan juga berarti sudah cukup baik waktunya sudah satu menit lagi nanti kalau yang ada pertanyaan atau kurang paham boleh tanya di grup termasuk nanti siapkan semuanya tiga judul tapi kalau mamanya sudah yakin ada dua ya dua judul saya nanti pilih satu atau udah yakin satu aja lah udah ini aja tinggal perbaiki boleh juga karena kan yang dipilih hanya satu judul saja ya baik terima kasih semuanya kita tutup dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih sampai menunggu mati ini ya nih ya terima kasih